Kitab Masmur, Pasal 48 Sion, Kota Allah Alangkah besarnya Tuhan, ia patut kita puji. Ia berdiam di Gunung Sion di Yerusalem. Alangkah agungnya pemandangan itu. Lihatlah Gunung Sion yang menjulang tinggi di sebelah utara kota sehingga tampak dengan jelas. Gunung Sion, Sukacita seluruh bumi, tempat kediaman Raja Besar. Allah sendiri adalah pembela Yerusalem. Raja-raja di bumi telah datang bersama-sama untuk menyeli di kota. Mereka tercengang-cengang melihatnya dan cepat-cepat kembali ke tempat asal mereka. Mereka gentar akan apa yang telah mereka lihat. Mereka kebingungan dan ketakutan seperti wanita yang akan bersalin. Karena Allah menghancurkan kapal-kapal perang yang terkuat hanya dengan hembusan angin. Kita telah mendengar mengenai kemegahan kota itu. Kota Allah kita, Panglima Bala Tentara Surga. Dan sekarang kita telah melihatnya dengan mata sendiri. Allah telah menetapkan Yerusalem untuk selama-lamanya. Tuhan, dibaitmu ini kami merenungkan kebaikan dan kasihmu. Namamu dikenal di seluruh bumi ya Tuhan. Engkau dipuji di mana-mana atas keselamatan yang telah kau sebarkan di seluruh dunia. Hai Yerusalem, bersuka citalah. Hai orang-orang Yehuda, bersuka citalah. Karena Allah menjamin bahwa kamu akan diperlakukan dengan adil. Pergilah dan periksalah kota itu. Berjalanlah berkeliling dan hitunglah menara-menaranya yang banyak itu. Perhatikan tembok-temboknya dan amat-amati istana-istananya supaya kalian dapat menceritakannya kepada anak-anakmu. Karena Allah yang besar ini adalah Allah kita untuk selama-lamanya. Ia akan menuntun kita sampai akhir hayat kita.